Ada yang suka bolak-balik ke kulkas pas lagi lapar? Nah, coba bayangin nih skenario ini. Pas malam-malam lagi ngerjain tugas, kalian tiba-tiba lapar. Akhirnya lu buka kulkas buat ambil makanan. Di pintu kulkas kalian ngeliat ada pajangan magnet, sampe foto keluarga pas lagi jalan-jalan. Duh, jadi kangen deh jalan-jalan ya. Tapi gak ada waktu nostalgia nih harus balik kerjain tugas lagi. Nah, sekarang pertanyaannya di skenario itu, berapa kali lu udah berinteraksi sama magnet? Ayo! Jawabannya ada 4. Mulai dari magnet yang ada di dalam perangkat keras laptop, magnet untuk nempelin foto di pintu kulkas, magnet di pintu kulkas itu sendiri, sampai magnet yang kalian injek. Bukan keramiknya ya, tapi di bumi ini. Nah, meskipun kalian sering banget ketemu sama magnet, sebenarnya apa sih magnet itu? Dan gimana cara kerjanya? Oke, pertama kita harus tahu konsep magnet. Sebuah magnet selalu punya 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Jika 2 kutub yang sama dideketin satu sama lain, maka magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, kalau 2 kutub berbeda dideketin, mereka akan tarik-menarik. Interaksi inilah yang kita sebut gaya magnet. Gaya magnet ini bisa kejadian karena adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulin sama gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Sekarang coba lihat gambar ini. Oke, ini bukan gambar bola buat nangkep Pokemon ya, tapi ini adalah gambar magnet elementer yang ada di suatu benda. Apa itu magnet elementer? Simpelnya, magnet elementer itu magnet kecil yang kecilnya pake banget. Sampai sekecil atom. Nah, kalau suatu benda magnet elementernya tersusun acak kayak di gambar A, benda itu nggak akan punya sifat magnet. Tapi, kalau magnet elementernya tersusun searah kayak gambar B, benda itu bisa bersepat sebagai magnet. Ya, jadi magnet nggak cuma bisa berinteraksi sama magnet aja ya, tapi juga sama benda lain. Karena ya, masing-masing benda juga punya sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan benda itu dibagi jadi tiga. Ferromagnetik, yang bisa ditarik dengan kuat sama magnet. Para magnetik, yang bisa ditarik, tapi lemah sama magnet. Dan diamagnetik, yang nggak bisa ditarik sama magnet. Nggak kayak dua temennya, benda-benda ferromagnetik kayak besi dan baja itulah yang biasa dijadiin sebuah magnet. Tapi, gimana caranya ngubah batangan besi jadi magnet? Mau tahu caranya? Oke, pertama, bisa coba dengan gosok batang besi pakai magnet. Masih ingat kan, supaya suatu benda bisa jadi magnet, magnet elementernya perlu searah. Makanya, hal itulah yang kita lakuin dengan menggosok magnet ke suatu arah dari satu ujung besi ke ujung lainnya. Cara kedua yang bisa kita pakai adalah induksi. Atau deketin batang besi tadi selama beberapa selama ke magnet. Nah, ujung besi yang dekat dengan kutub magnet akan punya kutub yang bertolak belakang sama kutub magnetnya. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya nih, kutub selatan magnet dideketin ke ujungnya A batang besi. Maka ujung A bakal jadi kutub utara. Simple kan? Yang terakhir bisa dengan cara disebut elektromagnet. Caranya, batang besi tadi dililit dengan kawat penghantar, kemudian diberi arus DC. Masih ingat kan arus DC? Masih? Masih? Oke, good. Nah, arus DC yang geraknya searah ini bisa bikin magnet elementer batang besi tadi jadi searah juga. Jadinya, besi berubah jadi magnet deh. Oke, tadi cara bikin magnet. Sekarang gimana kalau kita pengen ngilangin sifat magnetnya dari suatu benda? Kalau kalian lagi kesel, misalnya karena cat kalian gak dibales-bales. Nih pas nih, dengerin ya. Kita bisa ngilangin sifat magnet dengan mukul-mukul, manaksin, atau lilitin benda bermagnet tadi pakai kawat penghantar dengan arus AC. Semua itu bisa ngilangin sifat kemagnetannya karena bakal ngacak arah magnet elementernya. Omong-omong, di awal kita udah tahu kalau bumi yang kita injek ini juga sebenarnya magnet raksasa. Nah, bumi ini juga punya medan magnet atau area di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya satu ini. Kalau di bumi, medan magnet ini berguna banget buat ngelindungin kita dari partikel listrik yang dihasilin benda luar angkasa, misalnya matahari. Kalau kemagnetan bumi hilang, radiasi yang masuk ini bisa bikin kita beresiko kena penyakit yang nyeremin kayak kanker kulit. Amit-amit jangan sampai ya. Oke lanjut. Jadi, medan magnet selain bisa muncul dari dirinya sendiri, ternyata juga bisa dihasilin dari arus listrik. Kayak yang dicontohin lewat percobaan yang dilakuin fisikawan ini. Nah, interaksi antara arus listrik dan medan magnet itu bisa ngehasilin gaya yang disebut gaya Lorenz. Besarnya gaya Lorenz ini dipengaruhi sama besarnya arus, besarnya medan magnet, dan panjang kawat dalam medan magnet. Jadi, rumusnya. Gaya Lorenz sama dengan medan magnet dikali arus, dikali panjang kawat, atau F sama dengan B dikali I, dikali L. F ini adalah Newton. B itu besarannya Tesla, I dalam amper, dan L ini satuannya meter. Kalau menentuin arah arus, medan magnet, sama gaya Lorenz, kalian bisa pakai kaedah tangan kanan kayak gini nih. Jadi, jempol, nunjukin arus listrik, telunjuk, nunjukin medan magnet, dan jari tengah, nunjukin gaya Lorenz. Nah, ternyata kemampuan arus listrik buat bisa ngehasilin medan magnet itu juga berlaku sebaliknya, alias medan magnet juga bisa ngehasilin listrik. Tapi, ada sedikit bedanya nih. Medan magnet ini harus selalu berubah-rubah biar bisa ngehasilin listrik. Konsepnya ini disebut induksi elektromagnetik. Salah satu contoh penggunaan konsep ini ada pada generator yang ngubah energi gerak yang dihasilin angin, air, sumber energi lainnya jadi energi listrik yang bisa kita gunain sehari-hari. Contoh lainnya adalah penggunaan transformator yang berfungsi nurunin atau naikin tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri dari lilitan primer dan sekunder yang dihubungi ke inti besi kayak gini. Nah, disini lilitan primer yang dialirin tegangan AC bakal menginduksi besi hingga jadi magnet. Terus karena arus AC punya arah yang berubah-rubah, maka medan magnet yang tercipta juga berubah-rubah sehingga menghasilin tegangan AC di ujung kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan ini dipengaruhi sama jumlah lilitan di kumparan primer dan sekunder. Kalau lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, tegangan di lilitan primer bakal lebih gede daripada tegangan di lilitan sekunder. Begitu pula sebaliknya. Nah, idealnya energi listrik yang masuk ke kumparan primer akan pindah seluruhnya ke kumparan sekunder. Kira-kira persamaan matematisnya kayak gini nih. Karena energi primer sama dengan energi sekunder, berarti kita bisa bikin persamaan. arus sekunder per arus primer sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder yang juga sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Tapi sama seperti semua hal di dunia ini, transformator atau travel juga nggak ada yang sempurna. Kalau travel sempurna, jumlah energi listrik masuk dan energi keluar itu sama. Tapi kenyataannya, energi listrik tadi juga bisa berubah menjadi energi kalor. Jadi efisiensinya nggak 100%. Untuk ngitung efisiensi trafo yang nggak ideal, diperluin rumus ini nih. Efisiensi trafo sama dengan daya kumparan sekunder dibagi daya kumparan primer dikali 100%. Tiap dayanya bisa dicari pakai rumus tegangan dikali arus. Oke, oke. Daripada kita ngomongin rumus, terus sekarang kita bahas aja gimana magnet bisa mindahin ratusan orang ke tempat yang berbeda. Eh, emang bisa? Gimana caranya? Nah, dalam beberapa waktu belakangan, perusahaan kereta api Jepang lagi ngebuat kereta yang ditargetin jadi kereta tercepat di dunia. Di tesnya kemarin, kereta api yang nggak pakai api ini kecepatannya bisa nyampe 600 km per jam. Artinya, kalian bisa pergi dari Jakarta ke Jogja di bawah 1 jam. Kereta ini bergerak pakai magnet yang ngebuat kereta nggak nempel sama rel. Nggak mau kalah dari kita, ternyata hewan juga bisa manfaatin magnet dan kehidupannya. Contohnya, beberapa jenis burung yang bisa ngerasain magnet bumi buat bantu mereka bernavigasi pas lagi bermigrasi. Jadi ya mereka nggak perlu repot-repot lagi ngikutin suara si mbak satu ini. Begitulah cara kerja dan kegunaan magnet di hidupan kita. Jadi, sekarang lo tahu gunanya magnet itu bukan cuma buat nempelin pajangan di kulkas, tapi bisa bikin kita terlindung dari radiasi matahari dan mindahin ratusan orang ke tempat lain. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Sampai 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 Samp